Hai teman-teman Dapur Tetis Cake kali ini akan membuat ikan kembung pesmu enak banget karena bumbunya itu lengkap gitu ya boleh dicoba memasak gitu mudah sekali pakai saja apa yang ada di rumah jangan ragu-ragu jangan lupa like comment subscribe Terima kasih sudah menonton Oke bumbu-bumbunya ini nih ada bawang merah bawang putih kunyit sudah saya goreng ya dengan pemirinya saya sudah goreng ini cabe kalau suka pedas silahkan diiris-iris tapi ini saya hanya buat hiasan aja kalau mau makan pedas ya tinggal dimakan aja ini ada serai lengkuas daun salam 4 lembar jahe ini cabai keriting terus ketumbar jangan lupa garamnya garam disesuaikan saja ini nanti kita blender semua lalu kita tumis dan kita masak dengan ikannya memasak itu mudah sekali jangan lupa like comment subscribe untuk yang terbaik lagi buat teman-teman terima kasih sudah menonton disini ada dua timun saya siapkan kalau teman-teman mau kasih wortel juga boleh bawang bombay atau daun bawang silahkan aja kita pakai apa yang ada di rumah aja ya ini adanya timun sedikit lembar daun salam kita ingin dulu supaya aromanya keluar nah ini Vesmo itu kayak bumbu ya jadi kalau kita sajikan seperti ini waduh selera makan juga lahap deh kalau teman-teman kasih santan dengan bumbu seperti ini jadilah bulai kembung nah ini kita pacar Vesmo ya memasak itu mudah sekali silahkan dicoba ya teman-teman saya masukkan air sedikit-sedikit saja supaya nanti ikannya itu meresap nah kalau bumbunya sudah matang kita masukkan ikannya ini tadi satu kilo ikan pembung ya oke lupaan tadi kasih garam nah ikannya sendiri tadi waktu kita goreng sudah kita kasih garam ya jadi ini garam hanya untuk kebumbunya saja kita tutup supaya dia meresap ya kita tutup supaya dia meresap ya nanti kalau sudah mau kita angkat baru saya masukkan timun dan cabenya nah seperti ini kita tutup aja supaya dia meresap udah sudah jadi ya kita masukkan supaya ini asal lu masukkan jadi tetap segar lalu kita masukkan cabai rawitnya nah, kalau nanti suka pedas ya tinggal dimakan aja kalau teman-teman pengennya lebih berair, silahkan ya boleh ditambahin air lagi kalau mau lebih kering seperti ini aja udah oke saya tutup supaya cabai dan timunnya lemas mau masak itu mudah sekali oke sudah selesai lihat ya hasilnya kita angkat lalu kita sajikan jadi deh ikan kembung fesmol acar selamat menikmati selamat menikmati